Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Masional Design Rifle Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran area luar Jakarta International Stadium Alhamdulillah kita masih bisa terus mengikuti Perkembangan atau progres dari jembatan penyeberangan orang Yang dari Ancol ke JIS ataupun sebaliknya dari JIS ke Ancol Nah disinilah nanti lokasi yang akan dijadikan Jembatan penyeberangan orang yang ada di samping sutad ini Nanti sebelum orang menyeberang Akan melalui akses ram yang kecil ini Yang terbuat dari beton ini Dan disampingnya adalah Jalan Ancol Timur Jadi jembatan ini jika ditarik lurus Atau dibentangkan lurus memiliki panjang sekitar 430 meter Dan lebar 5 meter Dan jembatan ini Menggunakan pagar Seperti area ram dan concourse JIS Dan yang di area Atas rel kereta Menggunakan fasad ya Entah fasadnya sambung sampai area sini Atau bagaimana Nanti kita Mudah-mudahan masih bisa terus mengikuti Perkembangan area Proyek jembatan penyeberangan orang ini Dan untuk pemasangan-pemasangan pre-case Sudah dilakukan atau sudah selesai Dari beberapa hari yang lalu Untuk pemasangan girder baja Sudah selesai juga ya Jadi untuk saat ini Pekerjaan-pekerjaan yang sedikit Tidak terlalu berat ya Karena yang menggunakan Cran atau crower can Sudah selesai semua Dan ini kondisi Di area Lantai Jembatan Penyeberangan orang Jadi seperti Ram dan concourse Di samping kanan Dan kirinya Ditutup menggunakan Pelat setak ya Atau Galvalum Dan diatasnya ada Saringan atau grill Yang ada kisi-kisi businya Untuk penyaringan ya Agar nantinya Sampah ataupun yang lainnya Tidak masuk ke area Galvalum Atau Got Saluran air yang ada Di samping kanan dan kirinya Dari jembatan penyeberangan orang Sekarang kita akan terbang Menuju ke area Seberang dari JPO Awal ya Dan ini kondisinya Yang sudah Dikerjakan Sudah lebih Halus Dan lebih mulus Nanti untuk lantainya Tidak licin ya Sama seperti yang di ram Ataupun yang di area concourse Dan terlihat Untuk Sambungan-sambungan Sudah selesai Dilakukan ya Atau sudah selesai Dikerjakan Untuk saat ini adalah Proses Uang halusan Lantai Dan beberapa Pemasangan Pasat Dan pagar Untuk pagar Sudah hampir selesai Tinggal disusuk Pemasangan Pasat Yang di atas Rel kereta Dan jalan R.E. Martinata Nah di area Di atas Jalan kereta ini Posisinya Menanjak ya Dari Jalan R.E. Martinata Sampai ke area atas Atau Sampai ke area Depan Bacaan Jakarta International Stadium Untuk lantainya juga Kita bisa melihat Sudah semakin rapih Dan sudah Semakin bersih Dari sisa Material Ataupun Sisa-sisa Puing-puing Yang ada Di sekitaran Area jembatan Penyebrangan orang ini Dan ini adalah Pasat Yang sudah Dipasang Jadi Semakin hari Semakin terlihat Bagusnya Dari jembatan Penyebrangan Orang ini Karena JPL ini Menggunakan Fabrikasi Di Fabrik Terlebih dahulu Agar Di area Proyek Bisa Langsung Pasang Tanpa Harus Mengebor-ngebor Mengukur Dan lain-lain Semua Sudah Sudah di Perhitungkan Di area Fabrikasi Di area Proyek Tinggal Pasang Saja Dan ini Untuk area Concourse Yang ke JPO Sudah Di jebol Di jebol Dari beberapa hari Yang lalu Dan ini Untuk kondisi Di area Sekitaran Zona Utara Jadi di zona Utara ini Ada Beberapa Proyek Contoh Salah Satunya JPO Dan Proyek Proyek Lainnya Ada Toll Harbro 2 Proyek Sutet Dan Proyek Toll Lainnya Dan ini Kondisi Di area Concourse Kita Bisa Melihat Yang Nanti Bakalan Tembus Ke Area JPO Ini Dari JPO Ke Concourse Nah itu Besi Grinnya Sudah Datang Lagi Yang Nantinya Bakal Dipergunakan Untuk Menutup Dari Saluran Air Atau Gal Volume Yang Ada Di Samping Kanan Dan Kirinya JPO Kita Doakan Terus Semoga Pembangunan Di area Luar Jakarta Internasional Astridium Ini Berjalan Dengan Lancar Tidak Ada Kendala Dan Tidak Ada Halangan Semoga Para Pekerjanya Selalu Diberikan Kesehatan Keselamatan Dalam Bekerja Oke Segini Video Saya Kurang Lebih Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima